Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Apakah Anda tidak akan menyambutnya? Ucap pengurus pasukan Lalu orang lapis baja hitam itu memandang Wang Lin dengan ekspresi muram dan berkata Si Mayan, menyapa komandan? Ekspresi Wang Lin tenang saat ia memandang orang itu dan berkata Sepertinya kita sudah pernah bertemu Si Mayan mengendus dingin dan melepas helmnya Pelayan pasukan itu memiliki tatapan yang tak terduga di matanya ketika ia mengatukan tangannya pada Wang Lin dan berucap Komandan Wang, karena aku telah membawamu ke sini Aku harus kembali sekarang Aku masih harus melapor kembali ke jenderal Wang Lin pun tersenyum tipis dan berucap Terima kasih tuan pelayan Pelayan itu tersenyum dan menganggup Lalu ia melangkah dan berjalan ke formasi Setelah ia pergi, seluruh barak benar-benar menjadi hening Hanya suara nafas yang terdengar menggema di daerah itu Lalu si Mayan dengan dingin menatap Wang Lin dan berkata 10.000 tentara lapis baja hitam selain 6 orang yang pingsan Dan tidak bisa bangun Sudah ada di sini Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat ia melihat ke arah para prajurit iblis Apa yang ia lihat adalah permusuhan dan penghinaan Matanya pun menjadi semakin dingin Lalu ia berkata Kalian semua bisa pergi Namun nyatanya tak satupun dari tentara iblis ini Yang mau membubarkan dirinya Semua pandangan mereka tertuju pada si Mayan Selama si Mayan tidak mengucapkan sepatah kata pun Mereka tidak akan mendengarkan siapapun Bahkan jika orang itu adalah komandan yang baru saja ditunjuk Wang Lin bahkan tidak melihat ke arah tentara iblis di sekitarnya Dan langsung berjalan melewati 10 resimen 13 dan Hupau dengan cepat mengikuti Ekspresi mereka suram dan mereka tetap saja diam Ketika mereka bertiga pergi Ledakan tawa datang dari 10 ribu tentara iblis Tawa ini pun dipenuhi dengan penghinaan dan ejekan Tapi hanya si Mayan yang tidak tertawa Lalu si Mayan mengerutkan kening dan berkata Kalian semua bisa pergi Teruslah berlatih 10 resimen dengan cepat berpencar dan mulai berlatih Di camp tentara itu selain deretan barak Ada sebuah rumah yang sangat sederhana Tapi ada formasi yang melindunginya Ada sebuah bendera hitam besar di samping rumah itu Dan bendera itu bertuliskan nama Sima Yang disulam dengan benang emas Jelas sekali bahwa rumah ini adalah tempat tinggal si Mayan Di samping rumah itu ada puing-puing bangunan Jelas ada bangunan lain disini sebelumnya Leluhur Para prajurit iblis itu sudah kelewatan Ucap Hupau yang kini sudah kesal Ekspresi Wang Lin masih tenang ketika ia berucap Jangan repot-repot dengan mereka Karena tidak ada tempat bagi kita untuk tinggal Kita akan berkultivasi di luar Setelah itu ia menemukan area kosong Dan duduk untuk berkultivasi Hupau dengan paksa menekan amarahnya Saat ia dengan dingin menatap tentara iblis yang berhamburan Ia pun mendengar saat berjalan ke kiri Wang Lin Dan duduk untuk menjaganya Meskipun ekspresi 13 terlihat suram Matanya masih sangat tenang Ia bahkan tidak mau repot-repot Memikirkan penghinaan yang ditujukan oleh para prajurit iblis 13 duduk di sebelah kanan Wang Lin Lalu ia menjamkan mata Sepanjang hari ini teriakan dari para prajurit iblis Di kem tentara tidak pernah berhenti Pelatihan mereka mengandalkan pertempuran nyata Sat-sat antara satu sama lain Dan difokuskan pada penggunaan formasi dalam pertempuran Tentara iblis yang sesekali melewati Wang Lin Menatapnya dengan rasa jijik yang kuat Ekspresi Wang Lin tidak berubah sama sekali Meskipun riak muncul beberapa kali dalam hatinya Mereka secara paksa ditekan olehnya Ia tidak terburu-buru untuk menguasai tempat ini Dan malah mengamati mereka semua Setiap resimen, seribu orang memiliki seorang pemimpin Dan mereka semua adalah orang kepercayaan simayan Alasan Wang Lin tidak segera bertindak Adalah karena ia memiliki pemahaman yang baik Tentang antur aturan tentara di negara ini Yang beroleh pemahamannya dari ingatan Lu Yun Waktupun dengan cepat berlalu Dan Wang Lin telah berkultifasi di sana selama 3 hari 13 masih tenang saat ini 2 hari yang lalu Wang Lin memberinya sebuah batu giok Dan menyuruhnya menghafal isinya Saat ini ia masih menghafal isi batu giok itu Namun selama 3 hari ini Kemarahan Hupau terus meningkat Semakin banyak tentara iblis yang memperlakukan mereka Seperti bukan apa-apa Akan tetapi si Mayan malah menjadi lebih waspada Ia masih merasa ada yang tidak beres Karena komandan baru ini di luar dugaannya Apa sebenarnya yang dipikirkan komandan baru ini? Si Mayan saat ini berada di rumahnya Dan di bawahnya duduk 8 orang 8 orang ini semuanya adalah pemimpin resimen Lalu seorang pria yang sangat kekar dan botak Di antara 8 orang itu berkata Tuan komandan Suyu dan Zokai hanya memiliki sedikit interaksi dengan kami Sekarang tuan komandan telah memanggil semua orang untuk rapat Dan mereka tidak datang Bagaimana menurut tuan? Lantas si Mayan berkata dengan nada serius Kita akan membicarakan keduanya nanti Aku memanggil kalian kesini untuk mendengar pendapat kalian Tentang komandan yang baru saja diangkat Kita semua berada di pihak yang sama Jadi ungkapkan pendapat kalian dengan jujur Pendapat macam apa yang bisa kita berikan? Orang itu sia-sia Jadi tidak perlu repot-repot untuk mengurusinya Orang yang berbicara adalah seorang pria barubaya Wajahnya dipenuhi dengan penghinaan Dan ia memandang rendah komandan baru di dalam hatinya Pemimpin resimen Sun Kamu salah disini Komandan baru ini mungkin orang yang sangat penuh perhitungan Untuk bisa diam dan tidak melakukan satu hal pun Bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang normal Ucap seorang pria tua berambut putih Lalu pemimpin resimen Sun Mendengus dingin dan berucap Kalian terlalu banyak memikirkannya Semua orang memiliki pendapat tentang keberadaan Wang Lin Tapi pada akhirnya tidak ada keputusan yang seragam Kemudian si Mayan mengusah pelipisnya dan berkata Baiklah Kalian semua ingat untuk tidak secara aktif memprovokasi orang ini Aku hanya tidak percaya Ia bisa diam untuk waktu yang lama Selama ia yang memulainya Kita punya cara untuk menghadapinya Singkat cerita Dalam sekejap Setengah bulan telah berlalu Dalam setengah bulan ini Wang Lin tidak melakukan apapun Dan hanya duduk dalam kultivasi Hati 13 juga menjadi tenang saat ia berkultivasi dengan Wang Lin Namun keram kemarahan Hupau terus meningkat Jika bukan karena ia mengkhawatirkan pendapat Wang Lin Ia pasti sudah mengeluarkan bendera jiwa Dan bertarung dengan hebat Keningan Wang Lin menyebabkan penghinaan di mata 10 ribu tentara iblis Semakin meningkat Tapi Wang Lin tidak peduli dengan semua ini Dan pada hari itu ketika pemimpin resimen Sun melewati tempat Wang Lin Ia langsung meludah dan merucat Dasar sampah Resimen melihat ekspresi dan tindakan pemimpin mereka Lalu mulai tertawa Tawa mereka penuh dengan penghinaan yang jelas pada Wang Lin Berdasar ludahnya mendarat di tanah Wang Lin membuka matanya Matanya tenang ketika ia bertanya Pemimpin resimen Sun Apa yang kamu katakan tadi? Pemimpin resimen Sun pun menjadi terkejut Ini adalah pertama kalinya Wang Lin berbicara dalam setengah bulan Ia pun mencibir dalam hati dan berkata dengan jijik Aku bilang Kamu adalah sampah Suaranya dipenuhi dengan kesombongan Namun setelah itu tangan Wang Lin terulur dan tubuh pemimpin resimen Sun diseret ke arah Wang Lin tanpa bisa melawan Sehentak ekspresi pemimpin resimen Sun segera berubah dan ia berusaha untuk merontak Tapi tidak peduli bagaimana ia mencoba bahkan ketika ia menggunakan semua energi spiritual iblisnya Itu tidak berguna Melihat pemimpin resimen mereka tertangkap seribu tentara iblis tiba-tiba bergerak dan menyerbukkan Wang Lin Di mata Wang Lin menjadi dingin ketika ia berucap 13. Ucapkan hukum militer ke-8 negara iblis langit 13. Selah menghafal isi batu giok yang diberikan Wang Lin 2 hari yang lalu Sekarang setelah Wang Lin mengajukan pertanyaan ia pun dengan cepat berkata Mereka yang memberontak terhadap atasan harus dibunuh Tubuh pemimpin resimen Sun langsung bergetar Dan perasaan tidak enak kini muncul di hatinya Yang ingin berbicara tapi dengan tangan Wang Lin di atas tenggorokannya Ia tidak bisa mengeluarkan kalimat yang lengkap Kemudian Wang Lin mengerahkan banyak tenaga ke tangan kanannya Dan dengan sebuah retakan leher pemimpin resimen Sun sudah dihancurkan Pada saat yang sama Wang Lin menghancurkan kultivasi orang ini Bahkan sampai saat kematiannya pemimpin resimen Sun masih dipenuhi dengan ketidakpercayaan Sambil memegang tubuh itu Wang Lin menarik nafas dalam-dalam Lalu untayan energi spiritual iblis keluar dari pemimpin resimen Sun dan diserap oleh Wang Lin Setelah membunuh pemimpin resimen Sun Wang Lin melemparkan mayatnya di depan para prajurit iblis Sontak kemarahan muncul di hati para prajurit yang dibesarkan secara pribadi oleh pemimpin resimen Sun Lalu seseorang diantara prajurit iblis pun berteriak Saudara-saudaraku Mari kita balas dendam untuk pemimpin resimen Setelah kata-kata ini diucapkan Sebagian besar tentara iblis mengeluarkan raungan dengan marah Mereka semua menyerbu Wang Lin dan melepaskan aura iblisnya Lalu Wang Lin dengan lembut berkata Apakah kalian memberontak terhadap atasan? Kemudian ia meraih tasnya dan mengeluarkan pedang surgawi Dengan satu ayunan seberkas energi pedang melesat keluar Pedang setengah bulan dengan cepat mengikuti dan menyerang langsung ke arah para prajurit iblis Teriakan pun segera mulai bergemak di dalam area ini Untuk pedang surgawi berurusan dengan para prajurit iblis Yang hanya pada taformasi inti terlalu sederhana Dengan satu kilatan, kepala-kepala tentara iblis jatuh ke tanah Kekacauan di sini segera terlihat Oleh para prajurit iblis dari resimen lain Dan tatapan mereka semua tertuju pada pemimpin resimen masing-masing Sembilan pemimpin resimen yang tersisa pun dengan cepat menyerbu Dan para prajurit iblis mengikuti di belakang Wang Lin bahkan tidak melihat mereka saat ia membuka tangannya Dan energi spiritual iblis dan surgawi di tubuhnya membentuk pusara Pada saat itu energi spiritual iblis di dalam ratusan tentara iblis Yang terbunuh oleh pedang surgawi dan pedang setengah bulan Meninggalkan tubuh mereka Kemudian energi spiritual iblis terbang ke arah Wang Lin Dan diserap olehnya Ketika 9000 tentara iblis telah tiba Wang Lin sudah selesai menyerap energi spiritual iblis Dari prajurit yang ia bunuh Ia pun menunjuk ke udara dengan jarinya Menyebabkan pedang surgawi dan pedang setengah bulan terbang padanya Sembilan pemimpin resimen semuanya mengenakan baju besi hitam dan mendekat ke arah Wang Lin Tatapan mereka langsung tertuju pada mayat pemimpin resimen Sun Kemudian 9000 tentara semuanya menyebar dan mengepung lokasi Wang Lin Mereka tidak hanya mengepung tapi juga membuat formasi pembunuhan Tiga belas dan hukau segera berdiri Dan mata mereka menjadi dingin Apakah kalian semua akan memberontak melawan atasan? Tanya Wang Lin Sontak hati 9 pemimpin resimen pun menjadi semakin dingin Bekas darah di tanah belum mengering Dan masih ada tengkorak yang terputus tergeletak di mana-mana Semua ini segera menyebabkan citra Wang Lin di hati 9 pemimpin resimen berubah Setelah mendengar kata-katanya mereka semua saling memandang dan tidak berbicara Dan tepat pada saat ini raungan marah datang dari kejauhan Si Mayan bergerak seperti hembusan angin yang mengamuk saat ia menyerbu Ia melewati tentara iblis dan segera tiba di tempat kejadian Melihat pertempuran darah yang terjadi di sini Menyebabkan wajahnya menjadi suram dan berucap Tuan Komandan Apapun alasanmu Setelah kamu membunuh pemimpin resimen Sun Kamu juga malah membantai tentaranya Aku tidak akan membiarkan masalah ini berlalu Ucap si Mayan Ekspresi Wang Lin tetap tenang dan ia pun tersenyum tipis 13. Ucapkan hukum militer ke-13 negara iblis langit Mereka yang menyerbu kem militer harus mundur dalam 30 tarikan napas Jika tidak mereka harus dibunuh Menggunakan formasi level pembantaian abadi atau diatasnya Untuk urusan internal tanpa izin harus dihentikan dalam 20 tarikan napas Atau itu akan menjadi sebuah kejahatan Ucap 13 dengan tegas Ekspresi Wang Lin masih sangat tenang Dan wajah si Mayan menjadi lebih muram Ia segera mengerti mengapa orang di hadapannya ini Tidak melakukan apa-apa setelah setengah bulan Orang ini nyatanya sedang menunggu Menunggu kesempatan untuk bertindak Sehingga semua orang akan terjebak dalam bencana Di antara sembilan pemimpin resimen Tiga dari mereka segera mundur selangkah Mereka tidak mau terlibat dalam perselisian untuk posisi komandan Tiga belas Itu mundur waktunya Wang Lin mengejamkan mata dan tidak lagi menatap si Mayan Lalu tiga belas pun perlahan berucap Enam belas Lima belas Empat belas Lantas si Mayan mengertakan gigi dan berteriak Cepat bubar Kemudian sembilan ribu tentara iblis di sekitarnya dengan cepat mundur dari sana Dengan pengapungan yang menghilang Formasi secara alami menghilang Dan tepat pada saat ini Cahaya berdarah muncul di tengah-tengah kem tentara Dan pengurus pelayan datang di sana Ia tidak datang sendirian Dan di belakangnya ada seorang pria tua yang mengenakan kain linen Pada saat orang tua itu muncul Wang Lin tiba-tiba membuka matanya Tatapannya menembus para tentara iblis Dan mendarat langsung pada orang tua itu Mata orang tua itu juga menyipit dan melihat ke arah Wang Lin Tatapan kedua orang ini bertemu Dan hati Wang Lin bergetar sejenak Tapi dengan cepat pulih kembali Wang Lin melihat empat segel di dalam tubuh orang tua ini Tubuh orang tua ini juga bergetar Dan matanya bersinar terang Ia bahkan lebih terkejut lagi Karena satu tatapan dari Wang Lin Hampir membuat segel di dalam tubuhnya runtuh Setelah pengurus pelayan ini muncul Ia mengambil satu langkah dan berteleportasi Diikuti dengan orang tua Wajah koro si pelayan tidak berubah Sama sekali saat melihat mayat-mayat di tanah Lantas si mayan tiba-tiba berucap Tuan pelayan Komandan membunuh pemimpin resimen Sun tanpa alasan Dan juga membunuh lebih dari 500 tentara iblis Semua ini disaksikan oleh semua orang di sini Kemudian Wang Lin melambaikan tangan kanannya Dan sepotong batu giok terbang ke arah pelayan itu Pelayan itu pun menatapnya Sambil menyuntikkan energi spiritual iblis Kedalam batu giok Dan berbagai gambar muncul di kepalanya Gambaran-gambaran itu adalah apa yang baru saja terjadi Lalu pengurus pelayan itu menatap Wang Lin Dengan tatapan yang dalam Pandangannya yang tadinya meremehkan Wang Lin Benar-benar lenyap dan digantikan dengan niat untuk berteman Wang Lin mengambil inisiatif untuk menempatkan dirinya Dalam situasi di mana dia tidak akan bisa kalah Maaf telah mengganggumu Komandan Wang Aku akan melaporkan masalah ini pada Tuan Jenderal Mereka yang berani berontak Memang pantas mendapatkan ini Ucap pengurus pasukan Saat berbicara ia mengenggam tangannya Dan tersenyum sambil pergi Orang tua itu juga mengenggam tangannya dan merucap Kultifasi Komandan Wang memang luar biasa Aku sangat terkesan Setelah mereka berdua pergi Si Mayan diam-diam merenung untuk waktu lama Sebelum ia dengan hormat berkata pada Wang Lin Aku gegabah dalam masalah ini Aku harap Komandan tidak akan tersinggung Setelah ia mengucapkan kata-kata itu Beberapa mata pemimpin resimen Mengungkapkan cahaya misterius Salah satu dari mereka Segera berdiri dan dengan hormat berkata pada Wang Lin Bawahan juga sembrono dalam hal ini Tak lama kemudian Semua pemimpin resimen Mengatakan hal yang sama Hasil dari masalah ini sudah diputuskan Sejak awal Orang-orang di sini tidak bodoh Dan sudah mengetahui Metode kuat dari Wang Lin Kemudian Wang Lin berdiri dan menekan tanah dengan tangan kanannya Dalam sekejap Sebuah pagoda yang terbuat dari tanah Muncul di kem tentara itu Ini adalah pagoda bertingkat dua Meskipun sederhana Namun memberikan kesan yang agung Kalian semua boleh pergi Setelah meninggalkan kalimat ini Wang Lin berbalik dan berjalan ke dalam pagoda 13 dengan cepat mengikuti Adapun Hupau Ia mencibir sambil melihat sekeliling Sebelum mengikuti Wang Lin ke dalam pagoda juga Hatinya merasa sangat senang Karena semua kemarahan yang terpendam selama setengah bulan Dilampiaskan hari ini Setelah kelompok Wang Lin memasuki pagoda Si Mayan mengepalkan tinjunya Dan pergi tanpa berucap apapun Adapun sembilan pemimpin resimen Mereka semua saling memandang satu sama lain Mereka semua membuat keputusan Dan masing-masing pergi Sejak hari itu Dari delapan pemimpin resimen yang dekat dengan si Mayan Selain pemimpin resimen Sun yang meninggal Hanya tiga dari mereka yang mempertahankan hubungan dekatnya Sementara empat lainnya Perlahan-lahan menjauhkan diri dari si Mayan Sejak Wang Lin menjadi komandan Ia tidak mengeluarkan satu perintah pun Tapi keagungannya berangsur-angsur Tumbuh dengan darah Di kota iblis kuno ada total 16 kem militer Mereka semua mengenakan baju besi hitam Dan hanya tanda mereka yang sedikit berbeda Saat ini di kem militer ketiga Yao Shisu berkultivasi di dalam sebuah rumah Larut malam itu Ia pun membuka matanya Di luar jendela Bulan di negeri roh iblis Iblis memancarkan cahaya ungu Malam ini adalah kebangkitan Setengah tahunan iblis ungu Rumor mengatakan bahwa ketika iblis ungu bangkit Langit dan bumi akan terhubung Setelah memeriksa sekelilingnya Dengan indera ilahi Yao Shisu Menyentuh tas pegangannya Dan sebuah kompas merah segera muncul Melihat kompas itu Yao Shisu masih menunjukkan Ekspresi ragu-ragu Aku telah pergi ke tempat itu Tiga kali Dan setiap kali pergi Aku berhenti di tempat yang sama Ayah berkata bahwa Untuk memasuki tempat itu Kultifasiku harus terlebih dahulu Mencapai tahap Askendian Menurut rencana ayah Aku akan tinggal disini Sampai menyerap energi spiritual iblis Yang cukup Dan menerobos tahap Askendian Sebelum pergi ke sana Dan dengan bantu Mampil jiwa darah Aku memiliki peluang 80% untuk menerobos Namun Token itu secerai tak terduga Muncul selama fase-pasang Ketika ayah dan sang pelihat Dan kawan-kawan datang ke sini Bertahun-tahun yang lalu Mereka mengetahui tempat ini Dari salah satu kaisar iblis Terakhir kali Ia tidak punya waktu Untuk memeriksa tempat itu Dan pergi jauh Kedalam negeri roh iblis Bersama yang lainnya Setelah menganalisis informasi Selama bertahun-tahun Ia 60% yakin Bahwa tempat itu nyata Setelah merenung Yao Shisu pun akhirnya memutuskan Untuk tetap pergi Ia pun dengan lembut Meletakkan kompas di tanah Dan kemudian menyentuh tasnya Hingga sebuah pil lilin Muncul di tangannya Yao Shisu menarik nafas Dalam-dalam Dan menghancurkan pil lilin itu Lalu setetes darah biru Dengan cepat muncul di sana Kemudian ia menggigit Jarinya Dan meneteskan darah Lalu menggambar Simbol yang rumit di udara Simbol ini kemudian menyatu Dengan setetes darah biru Yao Shisu meraih simbol itu Dan menekannya Di antara alisnya Ia menunjukkan ekspresi kesakitan Yang perlahan-lahan menghilang Di sisi lain Gaya hidup Wang Lin Tidak berubah dari sebelumnya Ia jarang meninggalkan kamarnya Dan menghabiskan waktu Sepanjang hari Untuk berkultivasi Ia perlahan memandukan Energi spiritual iblis Dengan energi spiritual surgawi Dan berjuang Menuju tahap akhir Transformasi jiwa Dalam beberapa bulan terakhir ini Hupau seperti ikan Di dalam air Di dalam kem tentara ini Hubungannya dengan tim Di dalam pasukan Secara bertahap meningkat Hal ini khususnya berlaku Untuk pemimpin tim Yang bernama Suyu Orang ini adalah seorang wanita Dan saat ia melihatnya Ia jatuh cinta padanya Di sisi yang berlawanan 13 duduk di lempah goda Berkultivasi sepanjang hari Seperti penjaga gerbang Ia menunjukkan Ketidak pedulian Kepada siapapun Selain Wang Lin Dan beberapa bulan Kemudian Di kem tentara ketiga Di dalam kamar Yosushi Ada kilatan Cahaya biru Segera cahaya biru itu Berubah menjadi Simbol-simbol biru Simbol-simbol biru ini Dengan cepat berputar Dengan setetes Darah biru Di tengahnya Setetes barah Darah biru itu Tiba-tiba tumbuh Beberapa kali lebih besar Dan ketika simbol terakhir Memasukinya Bola darah biru Dengan cepat menyusut Menjadi bentuk Yosisu Aku gagal lagi Jika bukan karena Pil jua darah Aku akan mati Empat kali Tapi kali ini Aku berhasil menembus Lebih dari setengahnya Jika ada seseorang Yang bisa membantuku Aku pasti akan berhasil Wang Lin Yosisu membuka matanya Dan memikirkan Wang Lin Rekan kultifator Wang Tengah malam ini Temui aku Di gunung-guno Seribu kilometer Dari kem tentara Yosisu Suara Yosisu Bergema Di dalam jiwa Asal Wang Lin Wang Lin pun Merenung sebentar Sebelum menutup Matanya kembali Dan terus berkultifasi Pada tengah malam Di gunung-guno Yang berjarak Seribu kilometer Dari kem militer Yosisu Berdiri di puncak gunung Namun hingga Pagi tiba Wang Lin Tidak kunjung datang Espresi Yosisu Pun menjadi dingin Ketika ia mendengus Kemudian tubuhnya Berubah Menjadi seberkas Cahaya putih Dan melesat Ke arah Kem tentara Wang Lin Sisu bergerak Sangat cepat Dan terbang langsung Ke arah Pagoda Tempat Wang Lin Berada Di luar pagoda Tiga belas Tiba-tiba Membuka matanya Dan berdiri Ia mengaum Sambil Mengambil Satu langkah Kedepan Dan melemparkan Kukulan Yosisu Bakar tidak melihat Ke arah Tiga belas Saat ia menunjuk Ke udara Lantas berkas Cahaya berwarna Darah Melesat keluar Dan mengelilingi Tiga belas Membuatnya terlihat Seperti mengenakan Jubah berdarah Seluruh tubuh Tiga belas Membuku Di tempat Seperti patung Saat Yosisu Hendak Melangkah Masuk Kedalam pagoda Sembilan ribu Tentara iblis Pergegas Menekat Lalu Salah satu Pemimpin resimen Dengan cepat Berteriak Komandan Yow Tolong Hentikan Wajah Yosisu Dipenuhi Dengan Niat Membunuh Saat ia Melambaikan Tangannya Dan Seberkas Cahaya Berwarna Darah Pun Muncul Sekitar Seribu Kaki Setelah Sekitar Seribu Kaki Segera Dikelilingi Oleh Cahaya Berwarna Darah Ini Dan Tentara Iblis Yang Bergas Mendekat Terhalang Di luar Aku Punya Urusan Pribadi Dengan Komandan Wang Kalian Jadi Jangan Ganggu Kami Setelah Mengatakan Ini Yosisu Berjalan Kedalam Pagoda Tidak Ia Berjalan Keloteng Angin Sepoy Sepoy Mulai Bertiup Saat Angin Sepoy Sepoy Mendarat Di Tubuhnya Ekspresinya Langsung Berubah Seluruh Tubuhnya Tiba-tiba Memancarkan Cahaya Berwarna Darah Yang Hanya Menghilang Ketika Angin Itu Selesai Berhembus Tubuh 13 Juga Terkena Angin Sepoy Dan Ia Langsung Gemetar Mendapatkan Kembali Kemampuannya Untuk Bergerak Setelah Mendengar Kata-kata Wang Lin Deringanya 13 Bahkan Tidak Melihat Kearah Yao Sisu Sebelum Duduk Kembali Rekan Kultifator Yao Ternyata Memiliki Temperamen Yang Buruk Suara Wang Lin Perlahan Keluar Dari Pagoda Kemarahanku Tidak Bisa Menandingi Keangkuhan Rekan Kultifator Wang Balas Sisu Membuka Pintu Dan Masuk Kedalamnya Wang Lin Sedang Duduk Dalam Posisi Teratai Dalam Kegelapan Dan Ekspresinya Tersembunyi Oleh Itu Karena Kamu Masuki Tempat Ini Jika Kamu Tidak Miliki Sesuatu Yang Menarik Bagiku Jangan Salahkan Aku Jika Mengabekanmu Ucap Wang Lin Lalu Yao Sisu Dengan Dingin Berkata Ketika Aku Menung Sebentar Yao Sisu Mulai Membukuk Dan Berucap Masalah Ini Adalah Aku Yang Sembromo Sembrono Dan Aku Hanya Aku Harap Rekan Kultifator Wang Tidak Tersinggung Aku Datang Kesini Karena Aku Membutuhkan Bantuan Rekan Kultifator Wang Untuk Sesuatu Apa Itu Tanya Wang Lin Ada Batasan Yang Tidak Bisa Saya Hancurkan Sendiri Jika Rekan Kultifator Yang Membantuku Setelah Batasan Berhasil Dilanggar Aku Pasti Akan Memberikan Hadiah Besar Untukmu Balas Sisu Wang Lin Kembali Merenung Dan Berkata Saat Ini Aku Memiliki Urusan Penting Yang Harus Aku Tangani Jadi Aku Hidah Dapat Membantumu Memecahkan Batasan Tersebut Aku Harap Rekan Kultifator Yao Akan Memaafkanku Ketika Yao Sisu Memutuskan Untuk Meminta Bantuan Wang Lin Ia Sudah Tahu Bahwa Wang Lin Tidak Akan Setuju Dengan Mudah Jadi Ia Tidak Akan Menyerah Dan Berucap Kultifasi Rekan Kultifator Wang Berada Pada Tahap Pertengahan Transformasi Jiwa Jika Anda Ingin Mencapai Tahap Akhir Transformasi Jiwa Jumlah Batu Besar Dan Jika Anda Ingin Melangkah Ke Tahap Askendel Jumlah Batu Geok Surgawi Yang Anda Perlukan Diluar Imajinasi Aku Ingin Tahu Apakah Rekan Kultifator Wang Memiliki Cukup Barang Itu Jika Tidak Aku Bisa Menyediakannya Untukmu Berapa Banyak Yang Bisa Kamu Sediakan Untukmu Tanya Wang Lin Sambil Memuka Matanya Lalu Yao Sisu Dengan Tenang Berkata Aku Bisa Menyediakan Cukup Untuk Rekan Kultifator Hingga Mencapai Tahap Awal Askendel Sontak Mata Wang Lin Langsung Berbinar Kata-kata Yao Sisu Mulai Menggodanya Saat 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 Yang Memang Membutuhkan Batu Giyok Surgawi Dalam Jumlah Banyak Jika Ia Punya Cukup Wang Lin Sudah Mencapai Tahap Akhir Transformasi Jiwa Dan Tidak Perlu Menyerap Energi Spiritual Iblis Yang Ia Kumpulkan Dengan Susah Payah Bagaimana Rekan Kultifator Wang Apakah Anda Setuju Aku Bisa Memberimu Cukup Giyok Surgawi Untuk Mencapai Tahap Akhir Transformasi Jiwa Sedangkan Sisanya Aku Akan Segera Memberikannya Padamu Setelah Kita Kembali Ucap Yau Sisu Wang Leng Kembali Merenong Dan Bertanya Batasan Macam Apa Itu Aku Tidak Tahu Nama Batasannya Tapi Begitu Aktif Itu Menciptakan Batasan Roda Berputar Dengan Total 18 Segel Batasan Aku Hanya Bisa Menolong Yang Kesebelas Tapi Aku Yakin Dengan Bantuan Aku Bisa Menerobos Semuanya Ucap Yau Sisu Apa Yang Dikatakan Yau Sisu Sebagian Besar Benar Tapi Ada Hal Yang Sangat Penting Yang Tidak Ia Sebutkan Melanggar Batasan Ini Adalah Masalah Hidup Dan Mati Jika Anda Berhasil Menerobos Anda Akan Hidup Jik Tapi Jika Anda Gagal Anda Akan Mati Dimana Letak Batasan Yau Sisu Menerobos Sebentara Berucap Aku Tidak Bisa Berkata Lebih Banyak Sampai Rekan Kultifator Wang Setuju Aku Dapat Memberitahumu Bahwa Dibutuhkan Harta Karun Khusus Untuk Memasuki Tempat Itu Mulai Sekarang Seharusnya Tidak Ada Orang Lain Selain Aku Yang Bisa Masuk Meskipun Ia Menyembunyikan Banyak Hal Dariku Batu Giosurgawi Masih Sangat Penting Bagiku Saat Ini Jika Aku Memiliki Cukup Batu Giosurgawi Aku Bisa Mencapai Tahap Akhir Transformasi Jiwa Dalam Waktu Singkat Meskipun Mencapai Tahap Asken Dan Akan Mengharuskanku Untuk Memahami Lebih Banyak Tentang Surga Dengan Batu Giosurgawi Aku Tidak Merasa Khawatir Lagi Di Masa Depan Namun Aku Tidak Bisa Dengan Mudah Menjanjikannya Aku Bang Lin Merenung Sejenak Dan Menggelengkan Kepalanya Aku Harus Meluangkan Waktu Untuk Pertimbangkan Hal Ini Aku Akan Memberikan Jawaban Kepada Rekan Kultifator Empat Bulan Dari Sekarang Sontak Alis Kecantikan Yau Shichu Langsung Berkerun Ia Sudah Merasa Bahwa Tawarannya Sangat Bagus Dan Ia Sangat Tulus Ia Sudah Mengatakan Semua Yang Ia Perlu Katakan Dan Imbalannya Juga Sangat Hebat Ia Bahkan Menahan Amarahnya Karena Membutuhkan Batuan Wang Lin Namun Wang Lin Terus Menuda Masalah Ini Dan Itu Membuatnya Mulai Merasa Hidak Sabar Lalu Yau Shichu Menatap Wang Lin Dan Mulai Merenung Dia Mulai Mikirkan Kembali Apa Yang Dikatakan Wang Lin Sebelumnya Dan Sepertinya Agak Mengerti Maksudnya Empat Bulan Yang Diminta Wang Imbalan Ia Pun Merasakan Sedikit Penghinaan Dan Suaranya Menjadi Lebih Dingin Ketika Yau Shichu Berkata Apalagi Yang Kamu Inginkan Lebih Banyak Yau Surgawi Harta Karun Atau Mantra Wang Lin Yang Permasalahkan Nadanya Dan Dengan Tenang Berkata Aku Tidak Peduli Dengan Harta Atau Mantra Mengubahnya Menjadi Lebih Banyak Batu Yau Surgawi Adalah Yang Terbaik Penghinaan Di Hati Yau Shichu Menjadi 7 kali Lebih Kuat Dan Ia Pun Merucap Gua Darah Ayahku Miliki Banyak Batu Gheok Surgawi Aku Akan Memberimu Token Dan Begitu Kamu Meninggalkan Negeri Roh Iblis Ini Kamu Bisa Mengambil Nya Sendiri Tidak Apa-apa Tapi Masalah Ini Sangat Berbahaya Jadi Aku Masih Perlu Waktu Pertimbangkannya Jawab Wanglin Dengan Santai Berapa Lama Kamu Ingin Pertimbangkannya Tanya Yau Shichu Yang Sudah Sangat Kesal Sepertinya Sekitar Tiga Bulan Jawab Wanglin Lagi Kamu Yau Shichu Menjadi Sangat Marah Lalu Ia Melambaikan Lengan Bajunya Dan Hendak Keluar Tapi Saat Ia Sudah Pergi Shichu Menghentikan Kakinya Dan Mengeluarkan Pil Lilin Ia Menatap Wanglin Dengan Ketidak Pedulian Di Matanya Dan Berkata Aku Akan Memberimu Ini Dan Kamu Akan Pergi Bersawaku Dalam Tiga Hari Jika Kamu Masih Dast Setuju Lupakan Saja Masalah Ini Matawale Menyipit Dan Menatap Pil Lilin Di Tangan Yau Shichu Apa Itu Yau Shichu Pun Tidak Bisa Menyembunyikan Penghinaan Di Matanya Lalu Berucap Kamu Bahkan Tidak Tau Apa Ini Yah Itu Sudah Bisa Diduga Karena Kamu Baru Saja Menjadi Murid Sang Pelian Ini Adalah Sesuatu Yang Unik Bagi Ayahku Bagi Lelur Darah Ini Disebut Sebagai Pil Jiwa Darah Pil Jiwa Darah Inilah Pertama Kalinya Wanglin Mendengar Tentang Pil Ini Tapi Espresinya Tidak Berubah Sama Sekali Namun Dia Tidak Tahu Bahwa Jika Para Pemudidaya Di Tian Yun Mendengar Ini Mereka Semua Akan Menjadi Gila Pil Ini Bernama Jiwa Darah Itu Tidak Dimaksudkan Untuk Dimakan Itu Dimaksudkan Agar Kamu Meninggalkan Jejak Jiwa Dan Daging Aslimu Di Atasnya Dan Membuat Koneksi Bahkan Jika Jiwa Asal Anda Hancur Kamu Masih Bisa Berinkarnasi Lebih Untukmu Sekali Ucap Sisu Yang Sangat Jengkel Pada Wang Lin Espresi Wang Lin Akhirnya Berubah Ia Melambaikan Tangan Kanannya Menyebabkan Pil Itu Terbang Ketangannya Memegang Pil Ini Wang Lin Merasakan Ikatan Darah Yang Kuat Seolah Olah Ini Bagian Dari Tubuhnya Rasa Ini Sangat Kuat Lalu Wang Lin Menarik Napas Dalam Dalam Dan Berucap Berikan Pada Kugiyok Surgawi Dan Pas Bata Kata Pun Yau Sisu Mengeluarkan Sekantong Pegangan Dan Meleparkannya Ke Wang Lin Lalu Berkata Ini Cukup Bagimu Untuk Mencapai Tahap Akhir Transformasi Jiwa Aku Akan Merimu Sisanya Saat Kita Kembali Tiga Hari Dari Sekarang Temui Aku Di Gunung Kuno Pada Tengah Malam Tenang Saja Aku Pasti Datang Ucap Wang Li Yau Sisu Lartas Tersenyum Dan Pergi Dari Sana Ia Tidak Takut Wang Mengambil Barang Barang Itu Dan Pergi Ia Tidak Peduli Dengan Batu Giyok Surgawi Dan Ia Bahkan Tidak Peduli Dengan Pil Lilin Itu Tatapan Wang Lin Masih Tertuju Pada Yau Sisu Sampai Sampai Ia Pergi Jauh Ia Menarik Pandangannya Dan Mulai Merenung Wanita Ini Benar Benar Riak Ia Tidak Takut Aku Akan Mengingkari Janjinya Namun Pasti Ada Alasan Mengapa Ia Begitu Riak Aku Mengira Wanita Ini Sama Sekai Dapat Duli Dengan Batu Giyok Surgawi Namun Pil Jiwa Darah Ini Agak Aneh Jika Pil Ini Benar Benar Seperti Yang Ia Katakan Tidak Mungkin Ada Banyak Dari Mereka Jadi Harusnya Sangat Langka Aku Khawatir Itu Akan Sebanding Dengan Mantra Surgawi Yang Nyata Untuk Mendapatkan Bantuanku Ia Bersedia Memberikannya Jika Aku Adalah Dia Dan Memberikannya Pada Seseorang Aku Pasti Akan Melakukan Sesuatu Pada Benda Ini Wang Lai Pengukapan Cibiran Dan Bergumah Yau Shisu Jika Kamu Tidak Begitu Riak Aku Tidak Akan Meraguk Kamu Tapi Sekarang Aku Yakin Ada Masalah Dengan Pil Jiwa Darah Ini Kemudian Wang Lin Memanggil Chau Yido Dari Bendera Jiwa Apakah Kamu Mengenal Leluhur Darah Tanya Wang Lin Ketika Chau Yido Mendengar Nama Leluhur Darah Ekspresinya Langsung Berubah Butuh Waktu Lama Baginya Untuk Pulih Dan Berujak Aku Tahu Bahwa Leluhur Ketenaran Leluhur Darah Adalah Lian Di Planet Tianyun Rumor Mengatakan Bahwa Ia Telah Menantang Sang Pelihat Sebanyak Tujuh Kali Dan Meskipun Ia Selalu Kalah Kultivasinya Setiap Kali Lebih Kuat Dari Sebelumnya Ada Juga Yang Mengatakan Bahwa Ia Adalah Orang Siulian Terkuat Ketiga Di Planet Tianyun Setelah Sang Pelihat Dan Ling Tian Huk Pernah Kau Mendengar Tentang Pil Jiwa Darah Tanya Wang Lin Pil Jiwa Darah Chow Yido Segera Menjadi Bersemangat Tingkat Kegembiraan Yang Ia Tunjukkan Bahkan Lebih Dari Saat Wang Lin Menjanjikannya Tubuh Transformasi Jiwa Guru Pil Jiwa Darah Ini Ada Sesuatu Yang Bisa Dianggap Sebagai Salah Satu Dari Tiga Harta Karun Teratas Planet Tianyun Pil Ini Memiliki Kemampuan Untuk Mencuri Dari Langit Dengan Memungkinkan Kultifator Hidup Kembali Dari Kematian Pil Ini Hanya Milik Keluar Darah Tidak Ada Yang Tahu Bagaimana Ia Bisa Mendapatkannya Ucap Chow Yido Apakah Kamu Tahu Benda Ini Tanya Wang Lin Sambil Memperlihatkan Pil Yang Diberikan Oleh Yao Shisu Sontak Chow Yido Terkejut Dan Perhatikan Pil Lilin Itu Dengan Cermat Setelah Berapa Saat Ekspresinya Berubah Drastis Saat Ia Bergumam Pada Dirinya Dibungkus Oleh Lilin Yang Terbuat Dari Kadal Putih Dan Memiliki Total 3614 Simbol Yang Terukir Di Atasnya Berkedip Siring Dengan Frekuensi Pernapasan Pemegangnya Dan Memberikan Perasaan Bahwa Itu Adalah Darah Dan Daging Dua Apakah Aku Benar Ekspresi Wang Tenang Saat Ia Mengangguk Chowido Menekan Gemiran Dalam Hatinya Kemudian Ia Berkata Lagi Tuan Tolong Teteskan Darah Anda Di Atasnya Wang Liraguragur Sebentar Sebelum Menggigit Ujung Jarinya Dan Memeras Setetes Darah Di Atasnya Ketika Darah Jatuh Di Atas Pin Lilin Ada Kilatan Cahaya Biru Cahaya Biru Itu Bertahan Selama Tiga Kali Tarikan Napas Sebelum Menghilang Simbol Yang Berkedip Di Atas Lilin Dan Cahaya Biru Dengan Setetes Darah Ya Ini Alah Pildarah Jiwa Ketika Chowido Menatapi Lilin Itu Wajahnya Dipenuhi Dengan Keserakahan Ekspresi Wang Lin Suram Saat Ia Melihat Chowido Dan Pertanya Lagi Hido Dengan Kultifasimu Apakah Posisimu Di Sikte Yang Dulunya Adalah Tempat Yang Tinggi Tidak Itu Tidak Tinggi Kalau Tidak Aku Tidak Akan Dikirim Ke Planet Susaku Oleh Sikte Mayat Untuk Memiliki Tubuh Balas Chowido Jika Statusmu Tidak Tinggi Mengapa Kamu Tahu Begitu Banyak Tentang Pil Jiwa Darah Bahkan Tahu Bagaimana Membedakan Yang Asli Dan Yang Palsu Tanya Wang Lin Chowido Terkejut Sekali Lagi Dan Dengan Hati-hati Berkata Guru Metode Untuk Mengidentifikasi Pil Jiwa Darah Diketahui Oleh Hampir Semua Orang Di Planet Tian Yun Ini Bukan Rahasia Wang Leng Mengangguk Sambil Melambaikan Bendera Dan Memanggil Chowido Kembali Kedalam Ia melihat Gara Pil Jiwa Darah Dan Ekspresinya Menjadi Muram Jika Ini Sangat Berharga Mengapa Metode Untuk Mengidentifikasinya Begitu Meluas Dan Dikonfirmasi Sebagai Kebenaran Pasti Ada Beberapa Motif Tersembunyi Di Balik Semua Ini Menggabungkan Betapa Riangnya Yau Sisu Dan Jawaban Chowido Aku Yakin Ada Cara Untuk Membedakan Antara Pil Jiwa Darah Yang Asli Dan Falsu Namun Aku Khawatir Selain Leluhur Darah Dan Kutrinya Tidak Ada Orang Ketiga Yang Tahu Pil Ini Jelas Falsu Jika Pil Yang Asli Bisa Membuat Mereka Hidup Sekali Lagi Maka Pil Falsu Akan Membuat Mereka Mati Yau Sisu Karena Kamu Begitu Kejam Jangan Salahkan Aku Bisa Membalasmu Wang Pilin Di tangannya Ia Akan Menghancurkannya Tapi Tiba-tiba Ia Punya Ide Dan Menyimpannya Lagi Kemudian Wang Leluh Meraih Tas Yang Ditinggalkan Yau Sisu Di Sana Ia Menyebarkan Indra Ilahinya Dan Menemukan Bahwa Jumlah Batu Giyok Surgawi Memang Cukup Untuk Mencapai Tahap Akhir Transformasi Jiwa Tiga Hari Wang Leluh Menarik Napas Dalam Dalam Dan Ada Kelatan Cahaya Hitam Saat Seluruh Tubuhnya Memasuki Tanah Dan Menghilang Wang Leluh Duduk Dalam Posisi Teratai Di Bawah Tanah Dengan Mata Terpejam Ia Dikelilingi Oleh Batu Giyok Surgawi Yang Diberikan Yau Sisu Padanya Dan Menyerap Energi Spiritual Surgawi Seperti Orang Gila Menyebabkan Batu Giyok Surgawi Berubah Menjadi Debu Sejumlah Besar Batu Giyok Surgawi Diperlukan Untuk Mencapai Tahap Akhir Transformasi Jiwa Wang Lin Tidak Bersirat Sama Sekali Saat Berkonstrasi Untuk Menyerap Energi Spiritual Surgawi Ia Tidak Punya Waktu Memadukannya Kedalam Tubuhnya Dan Malah Memadatkannya Menjadi Sesuatu Yang Mirip Dengan Kristal Iblis Setelah Mengambun Untuk Waktu Yang Lama Kristal Yang Mirip Dengan Kristal Iblis Sudah Terbentuk Tapi Yang Satu Ini Mengeluarkan Energi Spiritual Surgawi Namun Jumlah Energi Spiritual Surgawi Dalam Kristal Surgawi Ini Hanya Satu Persepuluh Dari Apa Yang Ada Di Batu Giyok Surgawi Yang Diberikan Yau Sisu Padanya Lalu Wang Lin Terus Melanjutkan Penyerapannya Tiga Hari Kemudian Iblis Ungu Kembali Muncul Yau Sisu Berdiri Di atas Gunung Kuno Yang Berjarak Ribuan Kilometer Dari Kem Tentara Jaya Ungu Menyinari Tanah Menciptakan Suasana Yang Sangat Iblis Tatapan Yau Sisu Sesekali Melihat Kekejauhan Dan Menunjukkan Tanda-tanda Kecemasan Waktunya Hampir Tiba Mungkinkah Ia Sudah Berubah Pikiran Yau Sisu Mengerutkan Keningnya Dan Tepat Pada Saat Ini Seberkas Caya Tiba-tiba Dan Mata Yau Sisu Mulai Berbinar Sinar Itu Tiba Di Gunung Dan Berhenti Sejenak Sebelum Mendarat Di Puncak Untuk Menampakkan Sosok Wang Lim Kamu Benar-benar Datang Tempat Waktu Sekarang Aku Harus Membuka Formasi Agar Tidak Ada Orang Yang Menyadari Ketidak Normalan Di Sini Saat Yau Sisu Berbicara Ia Meraih Tasnya Dan Mengeluarkan Beberapa Patung Berwarna Darah Lalu Tangan Yau Sisu Membentuk Segel Dan Ia Menggumamkan Mantranya Kemudian Ia Menghigit Ujung Lidahnya Untuk Memuntahkan Darah Dan Menggunakannya Untuk Menggambar Sebuah Simbol Liudara Ia Mengukul Simbol Itu Dengan Telapak Tangannya Menyebabkan Simbol Ini Membesar Dan Membekas Di Tanah Pada Saat Yang Sama Patung Patung Itu Bergerak Sendiri Dan Masing-masing Mengambil Tempat Di Tujuh Posisi Yang Berbeda Kemudian Ada Kilatan Caya Berwarna Darah Dan Patung Patung Menyatu Dengan Tanah Setelahnya Kekuatan Misterius Mengelilingi Seluruh Gunung Gunung Wang Dengan Jelas Melihat Bahwa Simbol Tersebut Hanyalah Sebuah Katalisator Dan Kekuatan Sebenarnya Berasal Dari Ketujuh Patung Darah Lalu Wang Ilahinya Dan Menemukan Bahwa Ia Tidak Dapat Melihat Dirinya Sendiri Dengan Indra Ilahinya Lantas Yosisu Pun Dengan Dingin Berucap Kamu Tidak Perlu Meriksanya Kecuali Seseorang Memiliki Tingkat Kultivasi Jendral Iblis Tidak Ada Cara Untuk Mendeteksinya Wang Lep Menarik Indra Ilahinya Dan Bertanya Apakah Formasi Ini Diciptakan Oleh Ayahmu Neluh Darah Benar Saat Yosisu Bicara Ia Menyentuh Tasnya Dan Kompas Berwarna Darah Muncul Di Tangannya Lalu Ia Menghitung Posisinya Meletakkannya Di Tanah Berbalik Ke Arah Wang Lin Dan Berkata Ingat Ingat Perjanjian Kita Begitu Kebangkitan Iblis Ungu Mencapai Puncaknya Seberkas Cahaya Berwarna Darah Akan Keluar Dari Kompas Itu Hanya Akan Bertahan Dalam Satu Tarikan Napas Jadi Kamu Harus Mengikuti Dengan Saksama Di Belakangku Dengar Ucapannya Wang Lin Hanya Diam Mengangguk Saat Kita Kembali Aku Akan Memberimu Giyok Surgawi Yang Tersisa Dan Aku Juga Akan Memberimu Metode Yang Benar Untuk Menggunakan Pil Jiwa Darah Ucap Yau Shisu Saat Dia Berbicara Cahaya Ungu Dari Bulan Kini Mencapai Puncaknya Cahaya Ungu Langsung Menyebar Dan Seluruh Bumi Tertutupi Oleh Cahaya Ungunya Langit Dan Bumi Dipenuhi Dengan Warna Ungu Pada Saat Yang Sama Kompas Di Tanah Memancarkan Cahaya Pekat Berwarna Darah Ayo Kita Pergi Yau Shisu Berteriak Sambil Melangkah Kedalam Cahaya Berwarna Darah Wang Leng Juga Mengikuti Dengan Waspada Ketika Mereka Berdua Masuk Cahaya Berwarna Darah Menghilang Tanpa Jejak Bersama Dengan Kompas Cahaya Ungu Juga Berangsur Angsur Menghilang Wang Leng Telah Mengalami Formasi Transport Terlalu Sering Dan Memiliki Ketahanan Yang Sangat Kuat Terhadap Ketidak Nyamanan Dan Ketika Yang Masuki Cahaya Berwarna Darah Ia Segera Menyadari Bahwa Ini Adalah Formasi Transfer Yang Tepat Setelah Ketidak Nyamanan Singkat Dari Formasi Transfer Wang Lin Melihat Jejak Darah Yang Bergerak Cepat Di Bawah Kakinya Jejak Darah Ini Memetuk Formasi Berdarah Gerakan Formasi Berdarah Ini Mirip Dengan Formasi Yang Dibuat Oleh Patung Patung Itu Mereka Jelas Dibuat Oleh Orang Yang Sama Lur Darah Memang Tidak Sederhana Untuk Bisa Membuat Formasi Transfer Disini Namun Jika Diberi Waktu Yang Cukup Aku Bisa Menempatkan Formasi Transfer Disini Juga Wang Lin Diam Diam Memeriksa Sekelilingnya Tempat Ini Seperti Luar Angkasa Tanpa Perbedaan Antara Terang Dan Di Bawah Cahaya Ini Semua Terlihat Jelas Dan Oleh Mata Ada Jalan Yang Kasar Yang Berkelok Kelok Selebar Sekitar 10 Kaki Yang Mengarah Ke Kejauhan Inilah Satu Satunya Jalan Dan Itu Hidat Tetap Melainkan Berkibar Ke Kiri Dan Kekanan Dalam Pola Yang Tidak Teratur Wang Lin Berdiri Di Atas Platform Yang Lebarnya Sekitar 1000 Kaki Formasi Transfer Secara Diam-diam Diukir Di Atas Platform Ini Wang Lin Bisa Melihat Bahwa Yau Sisu Telah Datang Kesini Berkali-kali Ia Duduk Dalam Posisi Teratai Di Atas Platform Dan Berkata Pada Wang Lin Bermeditasilah Untuk Memahami Domen Hanya Dengan Mendapatkan Tanda Kualifikasi Seseorang Dapat Berjalan Di Jalan Binatang Yang Dihormati Wang Lin Melihat Sekeliling Dan Berjalan Maju Ia Berhenti Di Depan Jalan Yang Berliku Dan Kosong Dengan Satu Pandangan Kupil Mata Wang Lin Menyusun Ini Bukan Jalan Kecil Ini Jelas Tubuh Binatang Seperti Naga Yang Terlalu Besar Untuk Diperkirakan Memikirkan Kata-kata Yau Sisu Binatang Ini Jelas Adalah Binatang Yang Dihormati Tidak Ada Ingatan Tentang Binatang Ini Dalam Ingatan Dewa Kuno Tusi Kecuali Tusi Tidak Mengetahuinya Maka Binatang Ini Muncul Setelah Dirinya Tempat Apa Ini Yang Memiliki Binatang Sebesar Itu Tempat Ini Jelas Tidak Tercipta Begitu Saja Dan Diciptakan Oleh Seseorang Siapa Sebenarnya Begitu Kuat Hingga Mereka Bisa Menggunakan Tubuh Binatang Ini Sebagai Jalan Aku Semikirkan Cara Untuk Mendapatkan Semua Informasi Tentang Tempat Ini Darinya Wang Leng Merenong Sejenak Sebelum Duduk Dalam Posisi Teratai Ia Menenangkan Diri Dan Baru Saja Ia Akan Terjun Kedalam Domain Sebuah Pikiran Tiba Tiba Muncul Di Benak Rumornya Adalah Bahwa Seluruh Negeri Roh Iblis Adalah Gua Seorang Kaisar Surgawi Mungkinkah Tempat Ini Juga Diciptakan Oleh Kaisar Surgawi Wang Leng Merenung Kembali Dan Melihat Sekeliling Ia Tidak Lagi Mikirkan Hal Ini Saat Ia Menenangkan Diri Dan Mulai Memahami Domain Domain Hidup Dan Mati Sudah Menyatu Dengan Tubuh Sebelum Ia Masuk Negeri Roh Iblis Saat Ini Hatinya Terbenam Dalam Domain Tangan Kirinya Adalah Kematian Tangan Kanannya Adalah Kehidupan Dan Di Antara Keduanya Adalah Sungai Kabadian Meskipun Ia Tenggelam Dalam Domain Kekuasaannya Kuas Padan Wang Lin Tidak Pernah Menurun Ia Meliki Sedikit Indra Ilahi Yang Mengelir Tubuhnya Jadi Jika Yau Sisu Melakukan Gerakan Apapun Ia Akan Dapat Mendeteksinya Dengan Cepat Dikai Berkultivasi Gambaran Domain Hidup Dan Mati Secara Bertahap Muncul Di Sekitarnya Saat Ia Terus Memahami Wang Lin Masuki Kondisi Halus Dan Segala Sesuatu Di Sekitarnya Muncul Dengan Jelas Di Benaknya Ia Samar Samar Bisa Merasakan Kekuatan Misterius Yang Jatuh Dari Langit Dan Berkumpul Di Platform Itu Kekuatan Ini Diam Memadat Di Sekitar Yau Sisu Dan Berkumpul Di Keliling Hati Wang Bergetar Saat Ia Segera Memusatkan Semua Perhatian Pada Kekuatan Misterius Ini Ketika Kekuatan Misterius Itu Mengitari Yau Sisu Tiba Tiba Ia Bergerak Ke Arah Titik Di Antara Alis Dan Memadat Di Sana Pada Saat Ini Cahaya Kemasan Datang Dari Salah Alis Yau Sisu Dan Setelah Tiga Tarikan Napas Cahaya Kemasan Tentu Menghilang Dan Ia Pun Membuka Matanya Ada Simbol Simbol Emas Yang Bersinar Di Setiap Pupil Mata Wanita Ini Masing Simbol Ini Terdiri Dari Tiga Goresan Meski Berumit Wang Lin Masih Bisa Memahaminya Sekarang Mata Yau Sisu Mengandung Simbol Simbol Emas Ketika Wali Menatap Hatinya Bergetar Hebat Seolah Patir Menyambar Pikirannya Dan Guntur Bergemuruh Di Dalam Hatinya Ia Memiliki Perasaan Yang Sama Dengan Yang Ia Alami Saat Pertama Kali Bertemu Tasen Pada Saat Ini Seolah Yau Sisu Bukan Lagi Seorang Kultifator Transformasi Jiwa Tingkat Akhir Dan Telah Berubah Menjadi Makhluk Abadi Yang Sangat Kuat Yang Tidak Mungkin Ia Lawan Perasaan Ini Sangat Kuat Ini Seperti Ombak Tidak Bisa Membuat Hati Wang Lin Bergetar Seperti Ini Wang Lin Pun Menarik Napas Dalam Dalam Untuk Menekan Gemetar Dalam Hatinya Ia Tidak Lagi Perhatikan Pihak Lain Tapi Fokus Untuk Memahami Domin Kekuasaannya Adegan Adegan Dari Masa Lalu Melintasi Menaknya Belajar Tentang Kehidupan Dan Kematian Belajar Itu Apa Kehidupan Apa Itu Kematian Ia Membuka Gulungan Kehidupan Dan Kematian Dan Akhirnya Domin Memasuki Tubuhnya Semua Ini Mengalir Melalui Hati Wang Lin Setelah Waktu Yang Tidak Diketahui Kekuatan Misterius Itu Muncul Di Platform Sekali Lagi Yau Sisu Pun Tiba Tiba Buka Matanya Cahaya Kemasan Dari Matanya Sangat Menyilaukan Ia Melihat Kedalam Kampaan Dengan Espresi Normal Kekuatan Misterius Ini Dengan Cepat Muncul Dan Mulai Mengelilingi Wang Lin Pada Saat Itu Pikiran Wang Lin Telah Mencapai Kondisi Misterius Ia Seperti Sedang Bermimpi Merasa Seperti Telah Memasuki Dunia Halusinasi Saat Sosok Melitas Di Hadapannya Satu Demi Satu Tepat Ketika Semuanya Akan Menjadi Jelas Di Depan Matanya Semuanya Berubah Menjadi Ilusi Dan Mulai Menghilang Ada Saat Itu Wang Lin Mengambil Kesempatan Tepat Ketika Segala Sesuatu Berada Dalam Kondisi Menjadi Jelas Dan Akan Menghilang Matanya Berbinar Dan Satu-satunya Segal Kehidupan Dan Seni Pembantaian Surga Segera Mengembun Di Dahinya Namaku Adalah King Lin Sebuah Suara Yang Jelas Langsung Muncul Di Samping Telinga Wang Lin Tapi Suara Ini Mengambil Kesempatan Yang Tepat Jika Ia Menggunakan Segel Kehidupan Terlalu Dini Ia Tidak Akan Pernah Mendengar Suara Ini Ianya Bisa Mendengarnya Karena Ia Telah Menggunakan Segel Kehidupan Tepat Pada Saat Ini Daripada Melihat Ia Memilih Untuk Mendengar Karena Suara Dapat Menyampaikan Informasi Yang Lebih Nyata Sementara Penglihatan Sering Terhalang Oleh Pikirannya Sendiri Pada Saat Semua Ini Menghilang Wang Lin Membuka Matanya Seolah Ia Terbangun Dari Mimpi Sekarang Ada Cahaya Kemasan Yang Sangat Kuat Bersinar Di Matanya Cahaya Kemasan Itu Bertahan Selama 6 Kali Tarikan Nafas Sebelum Menghilang Pada Saat Itu Simbol Simbol Emas Muncul Di Matanya Simbol Simbol Ini Terdiri Dari 6 Goresan Dan Terlihat Sangat Rumit Di Sisi Lain Ekspresi Yau Shisu Kini Terlihat Jelat Ia Tidak Menyangka Wang Lin Akan Mendapatkan Simbol 6 Pukulan Selama Pemahamannya